Penerapan aplikasi pengadilan elektronik secara resmi telah diluncurkan di PT UN Tanjung Pinang di Batam Kepulauan Riau. E-Court ini diterapkan bertujuan untuk memudahkan proses peradilan dengan waktu yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Dari hampir 900 pengadilan yang ada di seluruh Indonesia, PT UN Tanjung Pinang dijadikan sebagai salah satu proyek percontohan dari 32 pengadilan percontohan. Meluncurkan sistem pelayanan melalui aplikasi pengadilan elektronik ini merupakan implementasi pengadilan elektronik sebagai pengadilan modern pada seluruh badan peradilan di Indonesia yang merupakan program Mahkamah Agung. Ketua PT UN Tanjung Pinang Andri Mosepa mengatakan bahwa mulai kini aplikasi E-Court sudah bisa dipergunakan para advokat maupun seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Riau. Kini setiap orang bisa langsung mengajukan gugatan, menjawab gugatan, melakukan panggilan dan membayar biaya pengadilan secara elektronik. Melalui website e-court.mahkamahagung.go.id, selain mengurangi biaya pada proses peradilan, aplikasi ini juga akan mengurangi jadwal pertemuan pada persidangan. Dengan kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, E-Court sangat tepat diterapkan di Kepulauan Riau. Gugatan melalui elektronik tentu sangat menghemat mengenai biaya, karena seseorang bisa menggugat cukup dalam mejanya, di ruangannya, tidak perlu menghadiri datang ke pengadilan. Demikian juga tergugat. Pemerintah tergugat atau pemerintah juga mendapatkan berbagai kemudahan. Murah biaya, karena ketika mereka menjadi tergugat, tidak perlu hadir di pengadilan, cukup menjawab secara elektronik. Namun, untuk acara pembuktian dan saksi, tetap harus hadir. Hari ini sudah bisa diterapkan, diajukan gugatan secara elektronik. Tahun depan, Mahkamah Agung mencanangkan bulan Juli 2019, seluruh empat lingkungan pengadilan, yang berjumlah hampir 900 pengadilan di seluruh Indonesia, menerangkan gugatan elektronik. Sekretaris Persatuan Advokat Indonesia Kota Batam, Bambang Yulianto mengatakan, pada dasarnya aplikasi ini bertujuan sangat baik dan memudahkan. Namun harus tetap dilakukan antisipasi, agar peraturan Mahkamah Agung ini tidak berimplikasi pada permasalahan-permasalahan hukum, baik dari sisi formal maupun material. Melalui PERMA nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung mencanangkan pada bulan Juli 2019, seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan pelayanan e-court. Memang ini harus diantisipasi supaya PERMA ini tidak berimplikasi kepada persoalan-persoalan hukum, dari sisi formal maupun dari sisi material. Artinya dari sisi formal adalah proses-proses yang harus kita lalui sebagaimana dalam undang-undang tentang tata usaha negara. Nah kalau itu yang dikehendaki dan kemudian juga sudah diantisipasi, walaupun hari ini kan ini baru percobaan, percobaan terbisa masuk ke ranah, termasuk adalah perdebatan ketika pengacara atau advokat yang mendaftarkan diri, yang mewakili, karena memang publik hanya diwakili oleh pihak advokat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!